Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum teman-teman Gimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Aku disini Nah ini cuaca tempat Mashaven itu Mendung Tapi udah mau masuk Anginnya Mau masuk mataharinya Mau datang ya teman-teman Jadi tadi mendungnya udah terlewatkan Dan sekarang ini Udah agak anget-anget gitu ya Dan seperti inilah Keadaannya Di tempat Mashaven Nah kalau gitu Kita langsung aja Karena Mashaven hari ini mau Masak sayur asem Sayur asem apa ya Sayur asem ikan Ayam dari ayam Kalau saya bilang sih Ayam belegur ya Ayam belegur Badannya tuh gede banget ya Nah mungkin bisa dibilang Ayam boiler ya Nah kita langsung aja Langsung kita ke pawonan Apa sih yang sudah disiapkan Yang disediakan Mashaven Umek-umek Di pawonan Yuk ikan bawah dikacucut Kita lanjut Nah disini Mashaven sudah Mau mendidihkan air Untuk masak ikan ayamnya ya Nah ini bahan-bahannya Kita lihat disini Karena disini Mashaven mau buat Sayur asem Makanya yang Mashaven perlukan adalah Ada bawang merah Ada bawang putih Ini cabai Hasil panenan sendiri Dari belakang ya teman-teman Jadi Kita ngelundung Nah jadi kita Ulek disini Dan Bumbu lainnya adalah Ada lengkuas Digeprek Serta daun salam Nah disini Ini adalah ayam Yang Mashaven bilang Ayam belegur Ini sudah Mashaven Tadi Rebus sebentar Dan dibuang airnya ya Sekarang kita mau Ulek bumbu teman-teman Disini Agar tidak Licin kita kasih Garam Lalu kita ulek-ulek Oke teman-teman Seperti ini Kita gak usah lembut-lembut Jadi Agak kasaran aja Kita ulek disini Nah ini selesai sudah Oke setelah itu Kita Kumpulin disini Kita masukkan Kedalam Panci Yang Berisi dengan Air Kita masukkan aja ya teman-teman Disini Oke Jadi bumbunya itu Gak usah halus-halus Seperti ini Lalu kita masukkan juga Ada lengkuas Kita masukkan Dan juga daun salam Kita tunggu sampai Mendidih ya teman-teman Kita tutup kembali Sekarang kita lihat teman-teman Wow ternyata Udah mendidih ya teman-teman Kita masukkan Disini Ayam Memang ayam Maksudnya Ayam yang sudah Mak seven Rebus Ini sudah melepotan Banget ini ya Tandanya udah Laper sekali teman-teman Oke kita Tunggu sampai Benar-benar Berasuk ke dalam Daging-daging ikan ya teman-teman Kita tunggu sampai Beberapa menit Kemudian A few minutes later Kita lihat teman-teman Wow ternyata Udah mendidih Lalu kita Masukkan juga Gula garam Disini ada Asam ya Kita masukkan Tadi garamnya udah selesai Masuk Dan yang Barusan ini Aku masukkan Kaldu bubuk ya teman-teman Nah kita tunggu Serta jangan lupa Diaduk-aduk Diublek-ublek Agar bumbunya itu Cepat larut Dan yang terpenting adalah Diijip-ijip rasa ya teman-teman Gimana rasanya Nah ini enak banget teman-teman Ini seger banget Seger-seger sekali Ini rasanya itu Pedas-pedas Gurih-gurih Nyoy Oke Kita tunggu sejenak 346 menit kemudian Nah ini udah matang teman-teman Sekarang kita matikan Dan rasanya itu pun Enak banget Udah gurih-gurih Nyoy Oke Kita Matikan Lalu kita sajikan ke mangkuk ya teman-teman Nah teman-teman Udah selesai Ini Sudah Mashaven Sediakan di mangkuk Yang terakhir Kita masukkan Gerambang goreng Atau Bawang merah goreng ya teman-teman Kita taburin disini Ini rasanya enak banget Kuahnya itu sedap dan seger ya teman-teman Jadi seperti Ikan ayam kampung ya teman-teman Nah jadi Menu kali ini adalah Sayur asam Ikan ikan boiler Nah ini rasanya Endul banget Dan kita gak bosan Untuk makan Ataupun Nyair seperti ini Sayurnya pun gak bikin ribet teman-teman Simple aja Cukup bawang merah Bawang putih Kita ulek-ulek Dengan halus Mau di Sebagai kasaran juga boleh ya Tadi Mashaven Kasar-kasar aja Gak halus-halus banget Dan setelah itu Kita masukkan Kita cemprung-cemprungkan Jadilah menu seperti ini ya teman-teman Ini enak banget Dijamin endulita Dan cara membuatnya pun mudah banget Oke teman-teman Cukup sekian Video dari aku Semoga video ini dapat menjadi hiburan Dan juga dapat menjadi inspirasi Untuk para bunda-bunda Yang akan menyediakan menu teristimewanya Untuk keluarga Ini dijamin mudah dan gampang Agar membuatnya Oke salam sehat Dan juga selalu Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax